Intro Anda kaya itu tidak dilarang Yang tidak boleh itu merasa lebih Merasa kaya dibandingkan dengan orang Anda punya kedudukan Boleh Justru dengan kedudukan itu Bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik Punya dampak ibadah Bisa Tapi yang salah Merasa lebih dengan kedudukannya Sehingga berbuat dolin Sombong Bisa terjadi Punya ilmu Boleh Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya Yang lain kecil semua Ini yang jadi bahaya Kan saya sering ibaratkan ya Orang sombong itu Seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi Dia sendirian naik Kemudian dia melihat ke bawah Orang kelihatannya kecil Semuanya itu Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat Dia juga kecil di atas Sebetulnya yang turun dari Allah itu Semuanya baik Tidak ada yang tidak baik Semuanya bermanfaat Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu Menurunkan air dari langit Itu tidak ada yang mengandung keburukan Tidak ada yang mengandung kejelekan Semuanya baik Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik Atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya Sebetulnya bukan karena Allah Karena perilaku manusia juga Kalau hujan itu sifatnya Baik banyak orangnya Bahkan kalau diteliti dari sisi Pengetahuannya Pengetahuan ilmiahnya Setiap tetesan hujan yang turun dari langit Itu mengandung manfaat bagi manusia Kecuali bila mencampur dengan Dat-dat lain yang diterima oleh kita Jadi kalau misalnya Eh maaf Jadi kita alami hujan Kemudian banjir Ada sesuatu yang tidak kita harapkan Yang berharus berevaluasi Itu kitanya Jangan dikembalikan kepada Allah Ya Allah tidak pernah kirim banjir Allah tidak pernah kirim hujan Dan tidak bermanfaat Jadi semua yang datang dari Allah Ya Allah itu Delainya bermanfaat Bagaimana hati dan pikiran saya Agar tenang Tenangnya hati dan pikiran Bukan dengan tenangnya jasad Maka yang perlu ditata adalah Pikiran dan hati Jadi memang ketenangan murni Di dalam hati kita Nah tinggal sekarang itu Bagaimana agar hati itu tenang Jawabannya sederhana Hati dan pikiranmu Kau sambungkan dengan apa dan siapa Kalau hati dan pikiranmu Kau sambungkan dengan sesuatu Yang bikin gelisah Ya gelisah Sehingga kalau orang Menggantungkan hatinya Mengiket hatinya dengan dunia Di saat tidak mendapatkannya Dia gelisah Nah ini urusannya hati kita Dengan siapa Nah kalau sudah urusan kita Hati kita dengan Allah Udah apapun Tergantung harapan kita itu dimana Sekarang biasakan dengan Allah Mengingat Allah Menjadikan terang hati Dunia ini bukan tepat tinggal Tapi dunia ini tepat meninggal Dunia ini tepat berjuang Ada orang yang berjuang mati-matian Menuju syurga Dan ada orang yang berjuang Mati-matian menuju neraka Kita mau berkorban mati-matian Mujahadah menuju syurga Atau mati-matian menuju neraka Siapa yang mengamalkan agama Dengan sempurna Sempurna imamnya Sempurna amalnya Yakinya tak bercampur Dengan kesyirikan Kehidupannya 24 jam Ikut sunnah nabi Pasti orangnya bahagia Rasulullah SAW bersabda Rokat al-fajri Khairun minat dunia Wa maafiyah Dua rokaat sebelum subuh Itu lebih baik dari dunia dan isinya Kita pernah nyesel enggak Bangun telat Ada sebagian orang yang 20 tahun Enggak pernah sholat dua rokaat sebelum subuh Dunia dan isinya Enggak pernah dia raih Dia hanya meraih 20 juta 30 juta 100 juta Nih Dua rokaat sebelum subuh Lebih baik dari dunia dan isinya Hantu enggak mau Enggak mau Karena enggak paham Uchi Good